Sambut jalan banget dari saya, Salam Pemuda yang Budaya Budaya sepertinya sudah menjadi nama tengah saya Dari kecil hingga sekarang, saya telah berupaya untuk mewakafkan diri Menjadi bagian dari pemuda yang mempertahankan sejarah peradaban bangsa Indonesia Pada hakikatnya, mempertahankan budaya, kaidahnya butuh kebuktian Inilah bercacih pengalaman sederhana saya dari kisah romansa dengan budaya Kehilangan budaya adalah kehilangan identitas kita sebagai bangsa Maka hari ini, disinikan saya menjadi salah satu insan dengan mengarasikan Kebudayaan Reog Bulkyo Kabupaten Bitar menjadi entitas peradaban bangsa Indonesia Taukah di Jawa Timur, selain Reog Ponorogo yang dikenal masih banyak beragam reog yang lainnya Dan Kabupaten Bitar tidak henti-hentinya mewarisi reog yang ada di Jawa Timur Salah satunya adalah Reog Bulkyo khas Kabupaten Bitar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi menetapkan Reog Bulkyo sebagai warisan budaya tak benda atau WPTB pada tanggal 16 Agustus 2019 Artinya, Reog Bulkyo sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia Atas dasar itulah, urgensi saya mengenalkan Reog Bulkyo karena hal ini Harusnya mendapatkan perhatian khusus agar warisan budaya tak benda Reog Bulkyo yang sudah ada tidak lantas hilang Ketika saya berdialog dengan Mbah Jadi, Ketua Reog Bulkyo menceritakan Konon, Reog Bulkyo diciptakan oleh para prajurit di Ponegoro sekitar tahun 1825 Secara kronologis, berkembangnya Reog Bulkyo di Kabupaten Bitar Lantaran Adanya pelarian pengikut pangeran di Ponegoro setelah kalah perang Meskipun kalah perang, mereka masih memiliki semangat untuk melawan penjajah Sehingga, Reog Bulkyo di Desa Kemeloko Kecampatan Lego Kabupaten Bitar Merupakan hasil karya sisa-sisa pelarian prajurit di Ponegoro Berdasarkan hasil kajian dan temuan yang saya lakukan Serta, mengutip hasil riset dari Santo Soirvan menunjukkan Sampai saat ini, Reog Bulkyo masih eksis dan bisa bertahan di tengah arus modernisasi Sesuai kapasitas saya, untuk turut melestarikan dan mengadvokasi Reog Bulkyo adalah dengan cara Melakukan analisis pemetaan sosial menggunakan metode FGD dengan pelaku Reog Bulkyo Dengan ini, saya telah menerima hasil kajian FGD dari Gus Dimas Terkait keresahan yang sedang dialami oleh para pelaku Reog Bulkyo Hasil FGD ini dapat menjadi salah satu pertimbangan analisa kami dari Dinas Barbupora Supaya ke depan kita bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat dan benar-benar dibuatkan oleh masyarakat Dalam rangka melestarikan Reog Bulkyo ini Saya mengapresiasi langkah Saudara Dimas sebagai wujud kepedulian dan advokasi terhadap Reog Bulkyo Kabupaten Bitar Hal ini sebagai upaya untuk merawat warisan budaya tak benda milik Indonesia dari Kabupaten Bitar Saya tidak hanya sekedar berangkat dari teori Tapi saya berusaha berangkat dari pengalaman untuk memberikan kontribusi nyata Bagi Kabupaten Bitar, Jawa Timur, dan budaya sebagai entitas peradaban bangsa Indonesia